Perantasan kundi yang beberapa instansi terkait hari ini menandatangkan kesepakatan bersama. Anggapan Bapak gimana Pak? Anggapan saya yang pertama adalah merupakan amanah ini. Amanah daripada undang-undang, yaitu menjabarkan perintah Bapak Presiden. Bapak Presiden sudah mengeluarkan peraturan Presiden tahun 1987 tahun 2020. Terima kasih telah menonton. Kita juga sama, untuk kerja bidang intelijen, bidang pencegahan, penindakan, dan justisi. Tentunya pengembangan sabar fungsi ini bukan hanya melakukan upaya-upaya pendekaan. Yang paling penting penting adalah melakukan pencegahan. Pencegahan, prevention is better than you. Pencegahan itu lebih baik daripada kita melakukan upaya-upaya pendekaan hukum. Pencegahan, penegangan hukum kita harapkan menjadi satu pilihan yang terakhir, ultimum remedium. Pertama, pencegahan. Pencegahan dengan melakukan pemberdayaan peningkatan kapasitas daripada seluruh lembaga pelayanan publik, memasuk petugas-petugasnya, sarananya. Nah, kemudian yang kedua adalah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Masyarakat tidak perlu diberikan pengetahuan, diberikan pembiasaan, diberikan kemampuan untuk bisa membantu para petugas di dalam pemerintah. Seperti itu. Dua kelebihan adalah pertama, pencegahan tadi yang penting. Kemudian kegiatan intelijen, setempat dilakukan dalam menghimpulkan berbagai informasi. Ya, diharapkan dengan pembidikan sebaiknya.